Kelas 8 Kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 175, yaitu sesi ke-6, giliran kamu membuat sebuah poster. Jadi tugasnya membuat sebuah poster. Nah, petunjuknya adalah yang bagian A, buatlah sebuah grup kelompok yang terdiri dari tiga anggota. Kemudian, rencanakan untuk membuat sebuah poster. Nah, yang nomor C-nya, pilihlah satu cara untuk menyelamatkan bumi. Apa-apa saja, itu bisa dengan poster tentang mencuci piring, piring kotor ya. Bisa dengan menggosok gigi, kemudian mendaur ulang kantong plastik, atau memanfaatkan buku bekas, atau yang lain. Kalau kamu punya ide yang lain, silakan pergunakan, atau pakai yang ide kamu itu. Tidak ada batasan, ya. Ya, kemudian tujuan goal-nya apa? Tujuannya apa? Kamu di sini. Langkah-langkahnya apa saja? Cukup tiga atau empat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ya, jangan banyak-banyak. Tiga boleh, empat boleh. Kemudian bagaimana ilustrasinya? Gambarnya gimana? Nah, apa gambar yang terbayang oleh kamu dalam membuat poster ini. Kemudian warna-warna apa yang akan kamu pakai? Nah, itu diisi untuk worksheet 321. Kemudian bagian D, buatlah poster kamu itu di sebuah kertas karton. Buat dalam kertas karton, warna putih boleh, warna apa boleh, terserah. Pokoknya menyesuaikan. Kita lanjut kepada halaman 176. Di sini, bagian sesi ketujuh, pengayaan. Jadi, kamu sudah membuat posternya sudah selesai. Kemudian, kamu posting poster kamu itu pada akun media sosial. Jadi, di sini bisa lewat Instagram, Twitter, atau X, ya. Atau dimanapun kamu Facebook juga boleh, terserah. Kemudian, di pepan pengumuman sekolah. Atau juga bisa di fitur status pada online messenger. Online messenger ini seperti WhatsApp itu ya, yang populer. Nah, itu online messenger. Ada statusnya di WhatsApp itu. Kemudian, atau juga bisa di papan informasi, atau di World Magazine. Majalah dinding kamu, majalah dinding sekolah. Nah, ini gambar 3, 7. Memposting poster pada media sosial. Status messenger, text messenger, ya. Dan majalah dinding. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.